selamat menikmati emang kita udah tua ya ini masih muda nah yang ini bersyukur ya hari ini bersyukur banget masih bisa sehat puji Tuhan balik lagi kemana nih kita nih dimana nih kita nih di obral bukan obralan obrolan Alkitab bukan obrol asalan saya belum terlalu hafal tapi nanti pasti hafal harus dong ya kreatif banget yang bikin masa Karuli yang desain tapi Karuli gak hafal oh oke meneruskan yang topik kemarin ya topik kemarin tuh kita ngomongin apa ngomongin apa zi kamu yang nanya loh kemarin ya kan aku kayak yang paling senior disini kan jadi nanya apa ya kita topik gitu itu maksudnya mengenai apa nih mengenai apa nih Karuli Oligos Oligos apa co Oligos masih lupa Oligos itu jawabannya udah siap Oligos Oligos ya pertanyaan kemarin kamu yang terakhir apa coba aku dulu kan kamu yang closing kan ada pertanyaan Karuli ntar aja aku dulu aja ya pertanyaan aku mau aku dulu ya aku dulu deh karena kayaknya pertanyaan Karuli lama dijawabnya jadi aku dulu aja kayaknya lebih enak ya anak muda halo Cece halo Evan lanjut yang kemarin aku mau nanya nih kan pertanyaan yang kemarin ini aku nanya kalo semisalkan nih ini ada anak kecil anak kecil ini semisalkan udah meninggal gitu belum tau belum diajar karena kan masih kecil belum tau Tuhan dan sebagainya nah anak kecil itu tuh masuk surga atau neraka sih Ceh? pertanyaan aku itu dijawab nih boleh dijawab sekarang Ceh jangan besok selamaan itu menarik nih pertanyaannya nih boleh 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 siapa mau jawab dulu? Cece dong yang paling mudah disini ya kalo bicara tentang itu disitulah Tuhan Yesus itu kamu kurang baca gak? Tuhan Yesus itu mati kemudian dia turun sampai dia mengabarkan injil kepada orang-orang yang dipenjara orang-orang yang mati yang dipenjara jadi sekalipun bayi itu belum kenal Tuhan Yesus tapi Tuhan Yesus itu sudah mati tiga hari dan dia turun ke dunia orang mati untuk menginjil kepada orang yang belum pernah mendengar berita tentang Yesus Kristus Tuhan Yesus akan menginjil ya selanjutnya masuk surga atau enggak itu terserah dari Tuhan Yesus hak apa Ceh namanya? hak preogratif hak istimewa hak istimewa hak istimewa jadi orang-orang yang belum pernah mendengar di dunia about Tuhan Yesus saat dia meninggal nanti Tuhan Yesus akan menginjil saat dia meninggal gitu ya ya karena itulah Tuhan Yesus mati tiga hari angka tiga hari itu jadi ya tiga hari itu maksudnya apa Ceh? ya ini kita dapat saya dapatnya revelation dari roh kudus ya jadi tiga hari itu Tuhan Yesus mati dia menginjil kepada orang yang mati pada zaman Adam dan Hawa sampai Abraham oke kemudian dari zaman sampai Abraham kemudian zaman Abraham sampai Yesus dan sampai sekarang kita ini dan juga sampai zaman nanti akan datang orang yang meninggal yang belum mendengar firman Tuhan itu bagian Tuhan yang menginjil gitu jadi artinya Tuhan itu sudah menyediakan keselamatan bagi seluruh umat manusia dan kalau Tuhan tidak menginjili orang-orang yang sudah yang belum kenal Tuhan Yesus yang belum kenal Tuhan Yesus not fair gitu not fair katanya Tuhan itu kan adil ya nah itu gak adil jadi harus nah itulah namanya roh ya di dalam situ nah tidak ada satu orang pun yang bisa menginjili secara roh kepada seperti itu kecuali Tuhan Yesus sendiri wow jadi fair ya semuanya jadi iya dong wow sangat fair harus fair iya betul karena sangat fair itu harus didasari dengan firman Tuhan bener ya betul ya coba kita buka kita buka karena ini obrolan Alkitab betul jadi kita harus buka Alkitab dari dasari sama firman Tuhan nah ya harus lah jadi firman Tuhan nya di bentar udah cari udah coba Ruli Ruli dong aku lagi nyari nih kenapa mesti mencari gimana nih ayatnya nih Lukas 24 ayat 7 wuhh cepet ya yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalipkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga iya memang itu betul itu kan ngomongin hari ketiga kan itu betul iya salah tapi yang kita obrolin tuh yang yang Cici bilang yang Cici bilang menginjil ya menginjil sampai dari 2 Petrus 2 Petrus 1 Petrus 1 Petrus 3 1 Petrus 3 1 Petrus 3 ayat 18 oke 1 Petrus 3 ayat 18 sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara yaitu kepada roh-roh yang mereka dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah ketika Allah ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan batranya dimana hanya sedikit yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu ya tau itu jelas ya sangat jelas sangat jelas sangat jelas apalagi di ayat 19 dan di dalam roh-roh juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara ya hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan hal tersebut jadi sekalipun kita memang diberi tugas oleh Tuhan untuk menginjil kepada orang yang hidup kita menginjilnya tetapi kepada orang yang sudah mati itu bahagianya Tuhan Yesus ya jadi dia harus memberitakan ini supaya adil ya ya karena Mbak Yi tadi kata Mbak Yi Mbak Yi itu kan belum pernah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus iya ya kan kalau gak diberitakan gak bisa nah orang tuanya juga misalnya gak bisa memberitakan ya seperti itu yang bisa hanya Tuhan Yesus sendiri udah jelas? sangat jelas pertanyaan aku sudah sekarang pertanyaan ke Kak Ruli sekarang aku ya yang pertanyaan kemarin Ci kita kan ngebahas soal Oli Spirit ya Oli Spirit terus yang menjadi pertanyaannya itu penting gak pentingnya roh kudus dalam hidup kita apakah kita masuk surga atau enggak gitu berat sih bawa-bawa sudah neraka iya dong keselamatan kan ada kategori orang yang kayak gini Ci kenapa aku tanya seperti itu karena ada kategori orang yang percaya Tuhan tapi tidak percaya dengan ya roh kudus lah gitu atau enggak tidak terlalu ibaratnya secara spiritnya spiritnya tidak terlalu apa ya boleh dibilang mengandalkan roh kudus gitu atau enggak dituntun oleh roh kudus gitu nah penting gak pentingnya itu apakah itu mempengaruhi keselamatan kita antara surga dan neraka nah kalau dibilang penting gak penting ya mestinya penting karena kan manusia itu adalah manusia roh ya betul dan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita itu adalah keselamatan dalam roh yang terpenting tapi setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus itu berarti dia itu sudah menerima roh kudus itu di dalam hatinya bagi dia penting atau enggak penting roh kudus sudah ada di dalam dia mungkin dia enggak ngeh atau enggak tahu enggak sadar tapi kalau dia bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan itu bukan karena usahanya dia bukan karena dia yang hebat atau bukan karena dia ya deh gue mau ngaku itu semua karena ditarik oleh Bapak itu semua karena si karunia daripada Bapak yang diberikan kepada dia sehingga dia bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan nah itu juga adalah kerja daripada roh kudus nah dengan demikian roh kudus itu sebetulnya sudah ada di orang itu dia mau percaya mau enggak tentang roh kudus kalau dia bisa ngaku tentang Tuhan Yesus itu karyanya roh kudus bukan dia iya jadi seharusnya ya setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus seharusnya mereka juga menghormati menghargai betapa pentingnya roh kudus bagi dia karena dia sadar atau tidak sadar roh kudus itu sudah menyertai dia untuk mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan iya bener iya bener gak mungkin soalnya dia pas mau menerima Tuhan kalau gak dituntun sama roh kudus gak mungkin iya betul saya ngalami itu saya gak bakalan mau bertobat deh iya betul saya gak kepingin bertobat kok dari dulu saya gak kepingin bertobat karena saya pikir buat apa saya sudah fine kok ya sudah kristen ya sudah ya toh sudah ini oke fine tapi sampai bisa untuk bertobat mengaku secara apa ya roh ya secara hati bertobat iya aku ini itu semua karena dorongan daripada roh kudus gak kepingin bertobat jadi untuk bisa bertobat itu itu karya roh kudus itu peranan roh kudus jadi sadar gak sadar itu semua karena roh kudus dan seharusnya kita sadar gitu gak mungkin deh kita bisa bertobat sendiri gak ada satu orang pun di dunia ini bisa bertobat karena kemauannya dia sendiri gak ada semua karena dorongan daripada roh kudus gitu jadi seharusnya setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus dia harus menghormati dan mengetahui betapa pentingnya roh kudus bagi dia kalau kita ignore kalau kita tidak menghiraukan ya pada saat sesaat itu oke gak masalah gak mempengaruhi kamu tapi nanti lama 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 kalau orang itu roh kudus tidak dihiraukan dia akan lama lama keluar karena roh kudus adalah pribadi daripada Allah itu sendiri dan dia adalah pribadi yang sangat gentle yang sangat lembut yang gak pernah maksa kok sama orang gak pernah maksa tapi kok ketika kamu gak menghormati tuh ya pasti pergi coba kamu aja deh tadi datang kesini terus kita pergi ketiga cuekin dia lu gimana gimana dong perasaan lu sedih lah sedih sedih terus kemana diam aja disitu bodo amat gua pokoknya disini gitu gak kan gua pulang pulang kan lama lama kita cuekin terus coba dia kan pasti yaudah deh pergi aja nah itu roh kudus kalau kita gak anggap penting kalau orang itu gak merasa penting roh kudus di dalam kehidupannya ya lama lama roh kudus akan keluar dengan sendirinya dan kalau roh kudus keluar hati-hati loh dia gak pake izin gak pake ngomong loh langsung hilang waktu roh kudus hadir dalam kehidupanmu kamu ngerasain ada suka cita namanya syatra rasanya rasanya menggebu-gebu kan kayak gimana gitu kan tapi ketika dia keluar dari dalam kita dari tubuh kita lu gak kerasa nah itu dangerous itu bahaya kamu seakan-akan masih bisa memuji Tuhan menyembah Tuhan atau mungkin kamu masih bisa bahasa roh tapi bahasa roh nya itu sudah di otak lu yang sudah lu hafal tapi sesungguhnya hadirat daripada roh Allah itu sudah meninggalkan kamu nah itu berbahaya sekali kayak siapa? kayak Raja Saul inget gak? roh Allah meninggalkan dia akhirnya kalau roh Allah meninggalkan yang masuk adalah roh iblis jadi dia kerasukan seperti itu kerasukan tapi dia gak berasa gak berasa gak berasa nah itu yang berbahaya gitu jadi kalian mestinya aware mestinya sadar oh iya hari ini loh kita ada disini because the Holy Spirit inside of us gitu yang menyebabkan kita bisa berkata haleluya puji Tuhan iya itu Holy Spirit yang di dalam kita bahkan Anet bisa nyanyi Roli bisa nyanyi Evan bisa nyanyi itu yang menyebabkan bisa nyanyi siapa? roh kudus yang di dalam bisa nyanyi tapi nyanyi menyembah Tuhan iya 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 tapi kalau kamu ada orang-orang yang menyanyi hanya menyanyi yang bukan untuk menyembah Tuhan ya bisa aja tapi kamu bisa menyanyi untuk Tuhan nah itu karena roh kudus iya kan gak mungkin gitu Roli betul jadi kalau apa berarti ngomongin soal peranan roh kudus dalam hidup kita itu sebenarnya udah bukan ngomong soal surga dan arah kalan lagi tapi bener-bener udah levelnya udah di atas itu sebenarnya jadi sama kayak Cici bilang tadi roh kudus memang udah hal yang terpenting dalam kehidupan kita kalau kita indahin paling dia keluar kita gak berasa loh kita udah kerasukan kita udah kemasukan apa kalau lu gak berasa bahaya ya bahaya banget iya kan jadi bener-bener bukan sudah kita gak usah bilang soal itu lagi sudah ada surga dan neraka tapi memang dia memang penting banget kalau kita aktifin eh bukan aktifin salah lagi aku gak ada kata-kata gak ada kata-kata gak ada kata-kata dihidupkan dihidupkan dihidupi guys di dalam hidup kita itu bener-bener sangat penting terima kasih Cici untuk jawabannya kadang kita gak aware ya kadang kita bertobat kita mikir karena kita padahal itu kan peranan roh kudus gitu makin pintar kok ya eh puji Tuhan loh eh puji Tuhan loh makan apa pak makan maka kudus setiap hari weee iya itu loh orang kuris bikin suka cerita ya bener suka cerita dan masjata pintar dikasih hikmat wuduh sadis sadis nah aku mau nanya sekarang untuk Cici Elke apakah kalau kita hidup dipenuhi dengan roh kudus wajib berbahasa rohkah ataukah misalnya nih ada orang karena kan ya aku tau maaf ya Cia kalau salah boleh diperbaiki tapi yang aku tau adalah sebuah berbahasa roh adalah sebuah karunia dari Tuhan it's a gift nah untuk orang-orang yang mungkin belum menerima karunia itu apakah berarti mereka tidak dipenuhi dengan roh kudus itu pertanyaannya apa gimana tuh Cia bukannya udah aku jawab dulu ya belum belum itu lagi peh aja ya itu lagi peh abudu itu belum ya belum belum soalnya kita terlalu sering sih bicara jadi saya ini kebanyakan program berapa hahaha makanya sudah ya belum ya guys sebenernya belum ya sebenernya belum ini obrolan yang lain obrolan lain gitu ya deh gak apa-apa jadi kalau seseorang itu sebelum dipenuhi dia harus mengalami di baptis terlebih dahulu di baptis dalam roh yaitu menerima baptisan roh kudus yaitu ketika roh kudus dicurahkan tanda awal orang dibaptis roh kudus itu berbahasa Ronet oke boleh tau ayatnya gak Ci kita harus di baptis kan ada dua nih kan baptis air dan baptis oh yang mau baptis air di yohanes 3 ayatnya ayo guys karena kan kita balik lagi obrol ya obrolan alkitab jadi back to based on bible yohanes 3 kita buka di yohanes 3 ayat 3 ayat 3 ayat 3 ayat 3 yesus jawab katanya ya aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah ya terus kata nikodemus kepadanya bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi jawab yesus aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh nah itu dia dia harus dilahirkan dari air dan roh artinya dibaptis dalam air dalam nama Bapak anak dan roh kudus dan setelah itu dia dibaptis oleh roh kudus oke hal itu bisa terjadi bersamaan atau dibaptis air terlebih dahulu baru dia mengalami baptisan roh bisa juga bersamaan oke apa bisa juga roh dulu bisa bisa roh dulu baru dia dibaptis air nah kalau mau dibaptis roh itu ce apakah harus kita ketemu dengan pendeta dulu pastor atau kita bisa berhubungan pribadi dengan Tuhan dalam doa kita di rumah sebetulnya sebetulnya memang pada saat roh kudus dicurahkan itu semua dalam keadaan murid-murid pada saat itu diperintahkan oleh Tuhan untuk berkumpul di suatu tempat di mana mereka berdoa bersama-sama kalian buka dedek kisah rasul kisah rasul kisah rasul kisah rasul kisah rasul dua dua ayat satu pentakos pentakosta coba baca kalian ketika tiba hari pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing maka penuhlah mereka dengan roh kudus lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya jadi sebelum mereka berkumpul ini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-murid untuk berkumpul untuk menunggu sampai turunnya kuasa roh kudus di atas mereka ketika mereka menunggu itu mereka berdoa membaca firman, memecah, mecahkan roti mengadakan perjamuan seperti itu mereka terus menanti, menanti, menanti dan mereka pada saat itu menanti bersama-sama dan kemudian tibalah pada waktu hari Pentecostal roh kudus dicurahkan nah bersama-sama mereka dalam keadaan yang menanti dan berdoa itulah roh kudus memenuhi mereka dan mereka semua bisa berbahasa roh, bahasa roh bahasa yang lain yaitu bahasa roh itu yang tidak mereka mengerti seperti itu nah itulah baptisan roh kudus pada saat itu pertama kali roh kudus dicurahkan dan itulah sejak saat itu roh kudus terus dicurahkan sampai hari ini roh kudus juga dicurahkan ada saatnya dimana diperlukan adalah kita ini gathering atau kumpul bersama supaya itu kita berdoa bersama-sama untuk sama-sama sepakat, sehati supaya roh kudus dicurahkan tapi bisa juga hanya lewat pribadi sendiri itu bisa juga atau memang kalau dia sama sekali belum mengerti ya itu membutuhkan bantuan, pertolongan dari seorang hamba Tuhan seperti itu gitu selama dia betul-betul membuka hati ya betul, itu yang paling penting jangan mau yang terpenting itu ya Cia membuka hati membuka hati kuncinya guys yuk 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 jangan buka hati buat pacar doang iya dong iya dong iya dong iya dong harus buka hatinya juga sama roh kudus denge nih anak muda nih jangan baper sama pacar doang nih tadi kayaknya udah terjawab tuh Basaro yang mana yang mana lagi Kak oh iya apakah harus bener-bener orang yang udah dibaptis apakah bener-bener harus harus ya sebagai tanda awal harus jadi tandanya engkau dibaptis roh kudus adalah kok bisa mengeluarkan bukan mengeluarkan kok bisa berbahasa roh itu kalau belum kalau ada yang mengklaim dia sudah sudah dipenuhi sama roh kudus terus dia belum bisa berbahasa roh bisa juga gak Ci? sorry? misalnya dia klaim bahwa dia sudah dipenuhkan dengan roh kudus tapi belum bisa berbahasa roh gak bisa jadi dia menipu diri sendiri dong gak bisa kalau dia dipenuhi roh kudus itu ada sesuatu yang keluar dari dalam rohnya itu yang keluhan-keluhan yang keluar yaitu bahasa roh itu yaitu roh kudus itu sendiri itu pasti tanda awalnya sih itu iya sama kayak murid-murid di iya sama itu tanda awal disitu waktu mereka dipenuhi dengan roh kudus mereka tanda awalnya adalah berbahasa roh berbahasa-bahasa roh lain logikanya gua main bergaul dengan orang-orang Inggris tapi gua gak bisa bahasa Inggris kan gak masuk akal iya betul gua bergaul dengan roh kudus tapi kok gua gak bisa berbahasa roh bener gak itu ci peruntaman kena ya bener 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 nah aku mau nanya ci jadi kayak waktu itu mama papa tuh pernah cerita kalo dulu masih kecil pernah didoain terus tiba-tiba berbahasa roh nah sering sering berjalannya waktu nih aku misalnya SMP SMA gitu ya ci ya terus aku lupa nah apakah saat masih kecil itu tandanya sudah dipenuhi dengan roh atau dibaptis roh apakah it's just manifest manifestasi saja baptisan roh kudus itu sekali dalam hidup setiap orang sama seperti baptisan air itu sekali yang tidak ada diulang lagi gak boleh berulang kali ya kalau berulang kali itu namanya berenang celupin namanya berenang celupin udah kayak teh aja ya gini-gini-gini ya selap celupin jadi baptisan itu cuma sekali ya aku pun demikian aku pernah ngalami itu waktu aku dibaptis di waktu sekitar usia belasan tahun ya ketika hari Pentecostal ya di gereja di mana aku waktu itu diajak oleh mamiku kesana dan aku mengalami baptisan tersebut tetapi di dalam perjalanan kehidupanku terus-terus yang pada saat itu aku masih melayani ikut-ikut seperti itu tapi lama-lama aku jalan nih keluar nih ke dunia nah pada saat seperti itu kayaknya hilang ya kayaknya hilang tapi ketika kita kembali lagi ketika saya dipanggil lagi kembali oleh Tuhan itu tahun 2001 tuh aku mengalami lawatan Tuhan mengalami lawatan Tuhan dan pada saat itu kayak kembali lagi tuh bahasa roh muncul lagi tiba-tiba sedangnya aku kaget loh kok aku bisa ya seperti ini pada saat itu terus dan setelah itu aku bertobat since then I repent ya aku bertobat sejak tahun 2001 itu dan mulai kembali roh kudus itu memenuhi nah itu pentingnya kita kita gak cukup di baptis kita harus selalu dipenuhi oleh roh kudus setiap hari dipenuhi roh kudus setiap hari dipenuhi roh kudus terus kepenuhan roh kudus itu harus terus menerus tapi baptisan cuma sekali jadi waktu aku hilang seperti kamu tadi kayak lupa gitu itu karena kita gak dipenuhi lagi gak dipenuhi lagi gak dipenuhi lagi kayaknya kita kosong hilang seperti itu kita bisa makanya setiap hari penuhi당 roh kudus learned more mikrotis jadi kita harus terus harus mengalami kepenuhan, roh kudus setiap hari Jadi kalau kita ada Sama kayak Cici Pernah dibaptis Walaupun dalam perjalanannya Dalam kehidupannya Berbelok-belok sana sini Kembali lagi dipenuhi lagi Bahasanya Tapi baptisannya Sekali Semur hidup Hanya sekali seperti kita dibaptis air Cukup sekali Itu namanya adalah lahir baru Kelahiran baru Dan gila kita dipenuhi roh kudus Itu hidup kita diperbarui Diperbarui Terus menerus Kita gak bisa berkata Aku sudah lahir baru sudah cukup deh Gak bisa kita perlu diperbarui lagi Perbarui lagi Sampai kapan? Sampai kita sama seperti Yesus Kristus Sempurna sama seperti Yesus Kristus Jadi setiap hari kita harus memperbarui kehidupan kita Tanpa kita mau diperbarui Tidak akan bisa Itu harus selalu diperbarui 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 Tanpa diperbarui oleh roh kudus Tidak akan bisa Gitu Ini Cik Mau tanya lagi Tadi kan Cici udah Sempet singgung soal baptisan Baptisan akhir Mungkin Saya gak usah sebut merek Atau sebut orang Atau siapa gitu Saya sempat menemukan Ya ibaratnya kasus lah ya Kasus di gereja lama Baptisan Ada baptisan yang Mereka Sudah pernah dibaptis Tapi dibaptis lagi Karena dia mau nikah Diteguhkan gitu Bukan Diteguhkan Jadi baptisnya udah dua kali Ulang Itu surat baptisannya hilang kali Nah itu Kalau surat baptisan hilang Apa harus dibaptis lagi Nah iya kan Itu kan pertanyaannya kan Atau kita cuma ngeluarin suratnya doang Gitu Kalau gerejanya udah gak ada Nah itu dia ya Kalau dia udah umur 12 tahun baru dibaptis Nah itu tuh bingung Tidak akan membaptis lagi Itu bingung Itu gimana tuh Wah Kalau sudah bicara seperti itu Kalau Alkitab Qudung Ya kalau bicara seperti itu sih ya Sebetulnya Masalahnya itu Sebetulnya Baptisan itu yang kita Lakukan Yang kita ini Itu harusnya secara roh Kalau itu hanya secara Harafiah Hanya Hanya kebutuhan Untuk apa Untuk kebutuhan apa Bisa buat nikah ya Kadang kalau nikah Mesti ada Ngapain Gitu loh Semangnya gak perlu juga Itu formalitas untuk apa Tidak ada formalitas Apapun juga Masyarat mungkin ya Yang kedua Mandi gitu Eh berenang Makanya gak perlu Masuk Itu hal yang gak perlu Gitu loh Gak perlu dilakukan Padahal sahnya cuman sekali Sebenernya ya Iya cukup sekali Cukup sekali Sisanya kalau dibaptis ulang Paling itu cuman pemenuhan Secara tertentu Berarti gitu Berarti gak perlu dilakukan Gak harus dilakukan kan Ya sebetulnya gak perlu Gak perlu Seharusnya gini Sama aja kayak Kebaptisan Itu kan tadi Dikatakan Kamu bacakan Itu kelahiran baru Maka di demus kan tanya Gimana caranya Apakah orang yang sudah tua Dilahirkan masuk lagi Dilahirin Kan sama aja kayak gitu Betul Tapi Tuhan Yesus Maksudnya kan Bukan kamu balik Ke rahimnya Kamu harus mengalami Baptisan air Yaitu akhirnya Mengakui Yesus Kristus Dengan baptis air Dan baptisan roh kudus Cukup sekali Untuk apa Kita melakukan Berulang-ulang Tapi kalau Untuk dipenuhi Roh kudus Kita harus Setiap hari Minta kepenuhan Roh kudus Karena itu penting Karena itulah Yang akan memperbarui Manusia roh kita Gitu Mengerti Mengerti Sudah cukup Cukup Pertanyaanmu sudah terjawab Sudah terjawab Sudah terjawab Sudah ada pertanyaan Ada Cukup sih Ada Oh ada itu Pertanyaan Kalau menangkut Holy Spirit Mungkin Ada orang Ada orang nih Yang baru mendengar Podcast ini kan Baru Mungkin baru klik Atau baru nangkep Oh ternyata Peranan Roh kudus itu Sangat penting Dan dia Sebelum mendengarkan Ini Tidak Melakukan ini Tidak Menghidupi Roh kudus ini Ada tips Tidak sih Dari Cah Jadi Kalau sekarang nih Aku udah Menghidupi Roh kudus Caranya itu Seperti apa sih Untuk orang-orang Di luar sana Yang mendengar ini Yang baru Ingin Menghidupi Itu Gimana caranya sih Cah Tips Tipsnya Kenapa Mesti Menghidupi Kan justru Karena roh kudus Itu yang membuat Kamu hidup Jadi kamu Tidak perlu Menghidupi lagi Caranya Tidak harus Menghidupi Berarti Secaranya Adalah Kamu harus Mengetahui Bahwa kamu Itu bisa hidup Itu karena roh kudus Kamu bisa Mengaku Yesus Karena roh kudus Kamu bisa Kalau sudah Percaya nih Seperti Tuhan Yesus Dan kamu bisa Bekerja Bisa segala macam Itu juga karena roh kudus Dan roh kudus Selama inilah Yang menyertai Kamu Artinya apa Ya kamu Harus bergaul lagi Kamu harus Membuka diri Kamu harus Mengizinkan Dia masuk Kedalam Kamu Lebih dalam lagi Dan kamu harus Bergaul Lebih dalam lagi Dengan roh kudus Itu yang terpenting Kalau kita Tidak mau Seperti itu Sekalipun Kamu percaya Ya Tapi kamu Tidak nyadari Bahwa Roh kudus itu Ada di dalam Kamu Dan roh kudus Itu yang membuat Kamu hidup Kamu gak Sorry ya Kamu gak perlu Hidupin lagi Dia yang menghidupkan Kamu Tinggal kamu Sekarang bergaul Hiduplah Bersama dengannya Berbeda loh Menghidupin Dan hidup bersama dengannya Ya Ya Semua kita harus sadar nih Bahwa sampai hari ini Kalau kita bisa bernafas Coba deh Lu nafas deh Pegang tuh Nafas Apa karena kamu sendiri Adanya nafas ini Adanya roh Allah Itu di dalam kita Berarti dia yang membuat Kita hidup kan Sekarang kita harus hidup Bersamanya Bukan menghidupi Kita yang harus hidup Bersamanya Artinya apa Kita mau Roh kita Kedagingan kita Manusia Jasmani Kita dikuasai Oleh roh kudus Jadi bukan kita yang Nyetir dia Kita yang disetir dia Kita yang dikuasai dia Bukan kita yang menguasai roh kudus Roh kudus Ngerjakan ini Roh kudus tolong ini Roh kudus lakukan ini Tidak Tapi roh kudus yang menguasai kita Karena itulah Kita pentingnya sadar Bahwa yang bisa Membuat kita ini Gerak Gerakan tubuhnya Itu adalah roh Allah Yang di dalam kita Gitu Jadi jangan Mencoba menghidupi roh kudus Gak bisa Tapi hiduplah Dengan roh kudus Ya Gitu loh Ya Itu yang penting Sebab banyak orang Mau kayak Mengaktifkan kayak Bom nukril yang di On off gitu On off kayak gitu Bom langsung di kerja gitu Gak ada kayak gitu Artinya apa Kita harus manunggal Kita harus jadi satu Dengan roh kudus Ingat Omongannya Opa Alex Tanu Seputra Manunggaling Kawulo Gusti Nah Apa itu Apa lagi bahasa Itu Bahasanya Opa Opa Alex Tuh Manunggaling Kawulo Gusti Kawulo Gusti Artinya Roh kita itu Menjadi satu Dengan roh Allah Bapak Yaitu roh kudus Tuh Jangan sendiri-sendiri Kita gak bisa Roh ini harus Roh kudus harus menguasai roh kita Kita harus membiarkan roh kudus Menguasai kita Gitu Jadi gak perlu Kalau sudah kita Artinya apa Ketika itu Jangan Pake main aktifkan Atau menghidupi Kamu hiduplah bersama dengan roh kudus Menyerahlah untuk dikuasai oleh roh kudus Hiduplah selalu manunggal Jadi satu Manunggal Manunggal Itu bahasa Jawa Itu jadi satu Gak sendiri-sendiri Roh kudus jalan kesini Kamu jalan kesini Gak bisa Roh kudus di dalam kita Itu kita akan dituntun dia Jadi kemana dia pergi Kita ikut dia Bukan yang kita pergi Kemudian roh kudus ikut aku ya Gak bisa kayak gitu Nah itu pentingnya kita menunggal Jadi satu dengan roh kudus Nah itu gak perlu dihidupi lagi Roh kudus yang menghidupi kita Kita yang ikut Tuhan Kita yang ikut roh kudus Bukan roh kudus yang ikut kita Itu Gitu Jadi itu yang penting Makanya kalau kita tahu tentang itu Jadi kita sadar nih Oh iya Aku bisa nafas Bisa ini Ada roh Allah disini Kuasai aku roh kudus Kuasai aku Coba kamu lihat di dalam Kisah Rasul 1 Kisah Rasul 1 Kisah Rasul 1 Hayat 8 Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Judea dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Artinya kalau kamu Mau Mengizinkan roh kudus Turun atasmu Menguasai kamu Turun di atasmu itu di kepala nih Kalau apa sih Paling di kepala ini Itu yang menguasai Hidup kita dikuasai oleh roh kudus Kita baru bisa menjadi saksi Daripada Tuhan Yesus Kristus Kalau kita tidak dikuasai roh kudus Kita gak bisa menjadi saksi Tentang Yesus Kristus Jadi kita hadup Kita harus betul-betul dikuasainya Karena kalau dia Kita rela tuh Dikuasainya Maka dia lah yang akan menuntun kita Selama-lamanya Tuh waktu itu kan Tuhan Yesus Bicara di Kepada murid-murid di dalam Yohanes 14 Ayat 15 Baca deh Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Ya terus Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu Seorang penolong yang lain Supaya ia menyatai kamu selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu Dan akan diam di dalam kamu Nah Jadi roh Roh kudus itu adalah roh kebenaran Kalau kita Menerimanya Tuhan Yesus yang meminta kepada Bapak Untuk memberikan roh kebenaran Untuk pada kita Sebagai penolong kita Ini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga Tuhan berdoa Tuhan meminta kepada Bapak demikian Jadi ketika dia naik ke surga Murid-muridnya disuruh kumpul Disitulah roh kudus dicurahkan Untuk menjadi penolong kita Dimana roh kebenaran itu Akan menuntun kita Menyertai kita Dan akan diam di dalam kita selama-lamanya Ya dunia tidak akan melihat dia Dunia tidak tahu roh kudus Tidak bisa melihat Ya roh kudus memang tidak bisa dilihat Roh itu tidak bisa dilihat Tapi kita mengenalnya Kapan mengenalnya Karena kita sudah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kita Berarti kita mengenalnya Karena roh kudus itu adalah pribadi Daripada Allah Bapak itu sendiri Yaitu Allah Tuhan Yesus Kristus sendiri Nah kalau kita sudah berkata Aku mengenal Yesus Kristus Aku menerima Yesus Kristus Berarti kamu mengenal roh kudus Dan dia langsung tinggal di dalammu selama-lamanya Bahkan menyertai kamu selama-lamanya Dan lagi dia akan menuntun kamu Mengajarkan kepada kamu Dialah yang akan menuntun kita ke dalam kebenaran Jadi kalau orang sudah menerima Yesus Kristus Dia sudah ada roh kudus di dalamnya Dan kemudian roh kudus itulah Yang akan terus menuntun orang itu Untuk terus mengalami Baptisan roh kudus Dipenuhi Dipenuhi Dan hidupnya dia dikuasai oleh roh kudus Dia bisa menjadi saksinya Tuhan Yesus Bukan kita menghidupi roh kudus Tapi emang roh kudus Yang menghidupi Sudah menghidupi kita Yang hidup di dalam kita Jangan terbalik Karena banyak orang Menganggap roh kudus itu Kayak alat ya Kayak tools ya Itu yang Kayak gitu Kalau udah perlu baru ditanya Kalau gak ada perlu Gak didiemin aja gitu Dicuekin Nah itu namanya tadi yang dikatakan Tidak manunggal Tidak jadi satu Manunggal itu jadi satu Nah kita harus jadi satu Dan seharusnya memang harus jadi satu Karena roh manusia kita itu Tidak mampu berdiri sendiri Harus ada roh dominan Yang ada di atas kita Yang menguasai kita Yang sesungguhnya Yang sebenarnya adalah roh Allah Itu yang menguasai kita Dan bila bukan roh Allah Atau bukan roh kudus Yang menguasai kita Berarti roh iblis Iya Itu karena roh manusia Tidak bisa berdiri sendiri Itu Makanya kita Anak-anak muda Kalau engkau sudah terima Yesus Kristus Sadar bahwa engkau Bisa menerima Yesus Kristus Bisa mengakui Yesus Kristus itu Karena Karya dan peranan Daripada roh kudus So hormati dia Dan Buka hatimu Untuk menerima dia Lebih dalam lagi Hidup bersama dengan dia Bergaul dengan roh kudus Seperti kita saat ini Berbincang-bincang Obrol Obrolan Alkitab Demikian juga kita Dengan roh kudus Ngobrol Ada komunikasi Ngobrol Holy Spirit Engkau dimana Roh kudus Apa yang ingin Engkau ajarkan Kepadaku Itu ngobrol kita Setiap hari Jangan hanya kita Kayak Seminggu sekali Atau kadang-kadang Ada yang sebulan sekali Atau ada yang Setahun sekali baru Oh ya Berkata gini Ada yang ingat baru Kalau begitu Lama-lama-lama Seperti yang aku alami dulu Hilang Kita pernah hilang Kamu pernah hilang Aku pernah hilang Itu seperti itu Tapi kalau kita sudah Sadar Tahu Kita akan terus Bergaul Bergaul Itu penting Sangat penting Sangat penting Gimana Puas Dipuaskan Dipuaskan Disegarkan Dipuaskan Bukan kita Menyenggarkan Jadi Pada intinya adalah Kita yang Disegarkan Kita yang Dipuaskan Ya Masih ada pertanyaan Cukup Karuli ada pertanyaan lagi Sebenarnya banyak Eh boleh silahkan Cuma ketekan durasi Oh iya Alasan Iya Alasan mulu Enggak Soalnya kalau kita curahkan sekarang Ntar Habis ntar bahan Episode Gak ada lagi Enggak Enggak Roh kudus kasih kita hikmat Itu dari Seperti yang baru Betul Jadi gak akan pernah habis Topiknya Jadi hari ini Topiknya Adalah Peranan roh kudus Yes Puas ya Puas 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 Oh Cici yang kasih jawab Pasti sangat puas lah Saya juga pribadi Sangat Dipuaskan Terima kasih untuk jawabannya Cici Sama-sama Kita tunggu episode lagi Saya senang sekali menjawab Kok Bukan saya yang jawab Itu roh kudus yang jawab Kita masih banyak pertanyaan Jadi Cici siap-siap aja Nanti kita lanjutin ke Dari tadi kalian kan bertanya Boleh gak sih saya tanya Nanti jawab mereka berdua Aku Masa yang paling senior mu Bahaya selanjutnya pertanyaan Pertanyaanku tuh semuanya Jadi jawabnya ya semua dong Kalau sudah mengerti seperti ini Jadi menurut kalian gimana tuh Hubungan kalian dengan roh kudus Teng 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 Nah Bagaimana hubungan kita dengan roh kudus Nah sekarang apa nih Kamu sudah tadi kan Sudah tanya semuanya Seperti itu perananya Nah sudah dijelaskan Lalu gimana nih Kamu sendiri sekarang ini Dengan roh kudus Untuk aku sih pribadi Sudah Bergaul intim Sudah belajar untuk bergaul lebih intim Dengan roh kudus Apalagi kan di tahun sekarang Ini Cici tahun 2021 nih Aku udah punya resolusi baru Untuk lebih Bergaul dan Lebih mengandalkan roh kudus sendiri Jadi ya menurut aku ya Sangat penting Untuk secara pribadi Dari segi Mungkin kalau dulu Bener kata Ceceh yang On and off Dulu tuh ya bener Emang Aku pun pernah di fase seperti itu On and off On and off dulu Cuman Sekarang Udah Yang bener-bener Menghidupi itu gitu Bangun tidur Udah Udah selalu Berbah sarong Di awal dengan itu Saya yang bangun tidurku terus mandi Bangun tidur terus mandi Saya orangnya gak serajin itu Masih kegoleran dulu Masa sendak itu Kegoleran Apalagi itu Jadi ya itu sih Menurut aku secara pribadi Sudah menghidupi Dan sudah Bergaul dengan dia Dan terus Terus menerus ya Everyday Depend on him Not depend on us Amen Amen Semangat Evan 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 Gitu C Jadi Jadi gak akan goyang dong Ketika Lo Pen Dikasih something yang big Dari dunia Lo tetap Depend on him Malah menurut Gue secara pribadi Dari something big Kita ngomong masalah deh ya Masalah big Masalah deh Iya Super masalah Misalnya Apakah lo tetap bergantung Dengan roh kudus Udah pasti Dan gue percaya Dengan permasalahan itu Iman gue next level Uduh Top Bener loh ya Udah pasti Karena kita Saat kita dikikis Kita makin dimurnikan Kalau misalnya Lo dapat Berkat Yang luar biasa Lebih Jangan lupa Nabur Benua Ini itu jawabannya Saya pulang ya Terus 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 Lupa Pas ngomong berkat Langsung gue ngomong Menabur 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 Gue yang tabur Gue yang tua Yang bagus Kan benjana Gue Itu nanti Next topic Ini yang bagus Topic yang bagus Oke Menabur Oke Nah jawab dong Kalian yang lain Kan dari yang paling muda Sekarang ke yang Menengah lah ya 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 Menengah Ya kalau aku sih Pada intinya Gini Waktu aku Mau berjalan Ini doaku ya Yang maksudnya Perjalanan sekarang Apalagi 2001 Kemarin Komitmen sama Tuhan Untuk Ngikutin Ritmenya Tuhan Nah itu juga Terima kasih Ritmenya gimana Berapa Ketukannya berapa Ketukannya Tergantung Tuhan deh Ritmenya dia yang atur Gue tinggal ngikut Mau empat per empat Gitu ya Jadi resolusinya itu Bener-bener Aku bener pengen Ikut Apa maunya Tuhan Walaupun ritmenya Lambat Banget tuh Oh Ikut Ikut Bodo amat Bahas aja begitu Bodo amat Mau lambat Mau berapa BPM Aku ikutin Dia mau Gak bisa lambat ya Cik Kan kita lagi Rang 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 Tuhan Yesus mau datang Gak bisa lambat Mungkin lambat juga Pokoknya Terserah Tuhan Tuhan mau atur Kayak gimana Kita mau Dari sisi pelayanan Melayani Tuhan Juga ikut aja Tuhan maunya Kayak Apa Aku ikut Nah itu pertama Yang kedua Kalau berbicara tentang Roh Kudus Aku selalu ngejar Gua rohnya Gitu Ngapain kita Kalau aku Karena aku selalu Berpikir gini Ngapain kita punya Karunia yang Banyak Karunia roh Yang banyak Karunia roh yang Yang Supranatural Gudi banget Tapi akhir Pada akhirnya Bua rohnya Gak ada Apa sih kak Bua roh apa aja Coba Afal gak kak Ada berapa sih Dia mau ngetes aku Dia mau ngetes aku Dia mau ngetes aku Dia mau ngetes aku Apa nih ya Salam Minggu Padahal cece cuman nanya Saku Kenapa ini raya mulu nih Seru Kesel nih Laman-laman nih Orang jadi kayak Dites Kayak dites Seru Gak apa-apa Tapi bagus juga Nanti Aku cari dulu ya Buar roh apa aja kak Tadi apa tadi Terus apa Terus apa Kok lu jadi ngetes aku Dames jaga Mambut Ada 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 satu Kok satu Ya buar roh itu satu Apa Buar roh Iya buar roh itu satu Apel 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 Udah ya Selesai buar roh ya Bukan apel Bukan apel Pokoknya buar roh Nanti teman-teman juga Semua bisa cari Di Alkitab Ayatnya dimana sih Di Galatia 5 Buka deh Buka deh Oh mau nyontek dia Galatia Galatia berapa 5 5 2 2 Manager Waduh pak manager Luar biasa Ayo netizen Tau gak netizen Jadi buar roh itu cuman Satu Jadi bukan buar-buar roh Ayat 21 mah Yang ininya Rompom mengecah Kedekian Kemabukan Wah ini pak manager ini Ini Berestapora Berestapora Enggak Gini Pak manager sebutin itu Supaya dia gak ngelakuin itu Tapi Apa aja kak Kasih Jadi kasih Suka cita Sabaran Kemurahan Kembaikan Kesetiakan Kelemah Lembutan Penguasaan diri Nah Kalau aku Kenapa Pengen Pengen banget Dipenuhi sama roh kudus Pengen banget tuh Roh kudus tuh Menguasai Di hidup aku gitu Karena Saya pengen tuh Buah-buah ini Katanya buasnya satu kok Buah-buah Iya Ayo loh Ya buah Buahnya satu Tapi kasihannya banyak Gitu Kasihannya tuh Kayak apel kan ada vitamin C Apa lagi Bahkan gue haronya Kasihannya apa Gue haronya tuh Kasihannya kasih Suka cinta Kenapa harus apel Karena baru kecil Saya menganggap Adam dan Hawa itu Kasihannya Emangnya jamu Gitu Eh Dulu Bip Bip Bener kan Ada kasihannya tuh Berbaca-baca Bukan Rasa Nah rasa Ayo loh Kayak makan bakso Rasa cuma tiga kan Kalo bakso kan Manis Asem Asem Ya itu makannya Beda Makanan dengan buah roh Itu bedanya disitu Kalo buah roh tuh Satu buah roh Tapi ada Sembilan rasa Bayangin guys Sembilan rasa S** Ase Bii Bentar Kata itu kan Tuh Tuh Ini kayaknya pengen banget Di endorse deh Makanya tadi Kamu bilang apa Kamu mau menghasilkan Buah Terus Seperti apa Jadi Bener-bener Aku pengen Oke Karunia itu Aku dapet Bahasa roh Apa semua Karunia roh juga Yang lain Kalo Tuhan percayakan Saya bersyukur banget Tapi dengan Dengan karunia-karunia itu Aku berdoa Sama Tuhan Biar dengan Karunia yang saya punya itu Saya bisa Apa ya Menghasilkan Buah yang nyata Yaitu Buah Buah roh ini Bukan cuman Aku yang bisa ngerasain Tapi Teman-teman juga Keluarga Kalian juga bisa ngerasain Dari Dari buah ini Itu aja sih Yeay Sekarang Siapa? Udah abis nih Waktunya udah abis Ternyata Oke Apa tadi pertanyaannya? Apa? 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 bagaimana Aneta sekarang dengan roh kudus perjalanan perjalanan hidup mungkin dulu iya kali C, kayak awal-awal masih SMA masih anak-anak muda nih on off bener jadi ketika, padahal udah melayani Tuhan, padahal udah melayani Tuhan even di mimbar pun baru mengaktifkan itu dengan tapi di bawah di bawah mimbar kadang karena masih kedagingan banget kali ya dan masih mengikuti egonya jadi buah-buah roh itu ilang buah roh itu ilang buah roh itu on off juga bener kata Karuli sekarang aku mau biarkan hidup aku tuh dipimpin dipimpin oleh roh kudus itu sendiri jadi gimana sih aku belajar dari CLK adalah apapun dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun bahkan sekecil apapun yang aku lakukan aku tanya, roh kudus ini bener gak sih? walaupun gak audible ya Ci ya tapi aku merasakan damai sejahtera itu dan aku percaya gini Ci ketika aku mungkin ini bukan right decision kali ya Ci ya mungkin ketika aku dikasih dua pilihan aku udah nanya mungkin aku belum dapet jawabannya tapi ketika aku misalnya milih yang mungkin itu keliatannya salah tapi aku percaya kok Tuhan balik lagi ke apa ya balikin aku ke tracknya dia semula gitu dan menurut aku ketika Tuhan balikin lagi ke track semula walaupun keliatannya kayak diputer tapi tuntunan roh kudus itu luar biasa sampai oh begini ya walaupun diputer aku banyak belajar dan bahkan ketika aku depend on him berasa banget perbedaannya Ci perbedaannya apa sih ketika dulu mungkin gampang galau gampang pusing sendiri gampang mencari sesuatu yang keliatan tapi sekarang adalah dengan gua damai sejahtera bilang roh kudus tolong hadir disini duh gua butuh damai sejahtera lu untuk menyelesaikan segala sesuatu tuh tenang yes bener-bener tenang gak grabak gerubuk gak langsung aduh gimana nih panik tapi oh ya tenang dulu diem dulu oke gini oke yuk ngelakuin ini lagi gitu itu si Ci yang aku belajar ya apalagi di 2021 ini bener-bener gak tentu kehidupan juga kita gak ada yang tau hari esok apalagi makin jahat ya bahkan semakin gelap apalagi untuk anak-anak muda gak tau nih pokoknya tahun 2021 kayak gimana kayak ngeliat di social media temen-temen yang apa ya Ci ya banyak banget yang galau bener-bener galau gitu sampai kasarnya putus cinta aja diumbar-umbarin sampai galaunya kayak gak ada Tuhan gitu loh Ci sedangkan maksudnya biarkan hati kamu tuh utuh dan whole gitu with God itu yang jauh lebih penting gitu daripada diputusin pacar kasarnya gitu tapi yang aku rasain dan aku belajar adalah ketika aku berjalan bersama dia engkau lebih dari cukup yes engkau cukup bagiku gitu tapi memang bener sih namanya bikin saat kita saat aku udah bener-bener depend on him which is holy spirit itu dulu terus terang gak ada duit pusing terus terang kalau ngomongin soalnya duit pusing karena duit tanya no sana expertnya mengalami waduh ceritanya ah pasti kita satu kali Cici pasti cerita ya gimana bisa betul bisa keluar dari dari red zone kasarnya itu penjara red zone banget sih itu red zone itu red zone banget aku gak tau kalau di posisi Cici aku bisa aku juga gak bisa bayangin dengan segitu banyaknya gitu ya jumlahnya itu aku gak bisa bayangin sih Cici ada banyak orang menerima roh kudus ada banyak orang dipenuhi roh kudus tapi sedikit orang yang mau dikuasai roh kudus kalau kita mau dikuasai roh kudus itu kita harus hilang akal kita kita harus gak pakai akal kita lagi selama kita masih pakai main akal nih mikir dipakai otak kita mikir gak masuk akal semuanya tapi kalau kita mau kayaknya itu bodoh deh kita tapi roh kudus itu yang menguasai kita dia yang akan memberikan hikmat kepada kita dan akhirnya tadi seperti kamu katakan Tupan kamu gak punya duit tapi kamu bisa merasa damai sejahtera nah itu buah roh dia yang produce buah roh itu dalam hatimu sehingga kamu akan mengeluarkan damai sejahtera suka cita itu tapi kalau tidak kalau kamu tidak dikuasai roh kudus tidak ada produce buah roh tidak menghasilkan buah roh yang keluar adalah umpatan makian gerutuan terus marah orang kalau gak punya duit kan gampang marah semua dimarahin tapi kalau betul-betul roh kudus sudah manunggal di dalam kita kita manunggal dengan roh kudus nah itulah baru menghasilkan roh menghasilkan buah roh yang ada rasa ada kasih suka cita damai sejahtera kelemah lembutan kesabaran kerendahan hati dan penguasaan diri nah di dalam segala hal kamu akan menguasai dirimu tidak over tidak terus over sekali semua emosi emosi tidak ada nah itu adalah buah roh nah itu penting tidak over ya cahaya tidak over tidak terlalu bawel ini tuh gift tau dari Tuhan ini tuh talenta yang Tuhan tanamkan teng ada kasih yang paling utama kasih k-a-s-i-h kasih 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 ini WL berdua ini ketahuan gak ngalamin sekolah minggu kasih 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 gue gak tau buji Tuhan hari ini Bersyukur sekali Bisa menjawab setiap Pertanyaan Sebagai ungkapan hati juga sih sebenarnya Curhatan Cici bisa jawab Tentunya dengan tuntunan roh kudusnya Terus Bukan Bukan cuman buat pribadi sih Tapi buat kita semua sih Aku percaya juga teman-teman di rumah Yang dengar Amin 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 Dan jangan lupa guys untuk subscribe Dan like Dan share Dan channel Amin 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 Terus kami Yes Di podcast Obrolan Bukan obrolan Obrolan Alkitab Bukan Obrol Asalan Amin 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 Amin